Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Mercedes-Benz C250 AMG Line yang W204. Ini preface lift ya, yang headlap-nya masih mengotak. Lamp utamanya dia proyektor, di bawah ada fog lamp crystal multi-refector dengan ring chrome. Grillnya 3 point star yang besar di tengah ya, dan unitnya ini ada di EFE di blok MO. Untuk mesin C250 ini, 1800cc 4 silinder turbo dengan output 204 PS dan torsi 310 Nm. Untuk modul ABS dia di sini, untuk ruang mesin dia sudah dicat, Begitu juga kap mesin, sudah ada perdam dan sudah hidrolik. Ini unit tahun 2010 ya, harganya Rp 255 juta. Peleknya 17 inci dengan profil band 225 R45 R17. Cakramnya model drill. Di samping ada emblem blue efficiency. Ada list chrome-nya. Saya di spion, spion suara body. Window line dia chrome. Handle model tarik suara body. Untuk interior, dominan warna hitam ya. Bahan di sini dia soft touch. Armrest soft touch. List di sini silver. Door handle chrome. Yang ini tombol power door lock. Electric seat dengan 3 memory slot. Power window dia all auto. Electric mirror yang sudah electric retract. Di sini ada window lock. Premium speaker ya. Harman kardon. Ini untuk buka bagasi dan ada door pocket serta lampu di pintu. Pedalnya stainless. Untuk park brake, aktifasinya injek. Untuk rilisnya congkel yang ini. Sackler headlamp. Model kena putar. Sudah auto. Ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Kisi AC yang bisa dibuka tutup. Tengahnya chrome. Bahan dashboard dia soft touch. Kuncinya kayak gini ya. Sekarang kita coba startup. Kondisi pintu terbuka. Yang previously, MID nya masih monochrome ya. Di sini ada data-data berkendara. Konsumsi BBM. Speedo format digital. Auto trip. Di bawahnya ada jam dan outside temperatur. Audio juga konek kesini. Ada bluetooth. Ada TPMS. Ini untuk interval service. Ada setting juga ya. Untuk satuan. Di bawahnya dia ada tampilan outside temperatur. Bisa di on off. Ada pengaturan jam tanggal. Ada pengaturan lampu ya. Ada DRL. Pengaturan kendaraan. Speed limit. Auto door lock. Ada easy entry. Auto folding mirror. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Pengaturan MID. Dari tombol di sini. Di sini dia ada cruise control. Pedal shift untuk menurunkan. Yang ini saklar wiper. Pengaturan setir juga sudah elektrik ya. Tilt teleskopik lengkap. Di kanan ada audio steering switch. Pedal shift untuk menaikkan. Setir dilapis kulit. Head unit ada di balik sini. Ini ya. Dia sudah full color. Hazard di tengah sini. Yang ketika diaktifkan. Tombol ikut berkedip. ISP on off dari sini. Cisi AC yang masing-masing bisa dibuka tutup. Ada slot CD nya. Ada bluetooth juga ya tadi. AC antara driver dan penumpang depan. Bisa set suhu udara masing-masing. Paling dingin dia 16. Paling panas 28. Ini untuk speed fan. Pengatur arah semburan juga lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front defogger. Ada rear defogger. Di sini ada asbak. Socket lighter. Transmisinya. Dengan mode tiptronic ya. Ini uniknya mercy ya. Untuk naikin geser kanan. Nurunin geser kiri. Di sini juga ada. Drive mode. Untuk pengaturan. Layar head unit tadi. Ada info. Ada pengaturan suara. Di balik sini dia ada. Tempat penyimpanan. Armrest soft touch. Untuk buka pencet yang ini ya. Di dasarnya lapis band sinis budru. Joknya kulit ya. Warna hitam. Seat belt di sini dengan head adjuster. Plafon juga mewah ya. Warna hitam. Hand grip sini model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu. Serta card holder. Di sini ada lampu baca. Kiri kanan. Kas mercy ya. Yang di bawah spion tengah. Ada yang besar di tengah juga. Spion tengah. Auto dimming. Sun visor sisi driver. Juga lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu. Serta card holder. Di sini ada airbag untuk sisi penumpang depan. Laci dengan pengunci. Ini mestinya self opening ya. Cuma mekanismenya udah rusak nih. Ada backlight juga. Serta ini layout dari door trimnya. Kursi penumpang depan sama lengkapnya ya. Elektrik dengan 3 memory slot juga. Untuk pengaturan kursi tadi dari door trim. Yang di sini untuk pengaturan lumbar supportnya. Dia empat sisi. Ada silplet. Chrome ya. Tulisan Mercedes-Benz. Di belakang. Bahan di sini dia soft touch. Ada li silver juga. Door handle. Chrome. Armrest soft touch. Power windows. Di bawah ada speaker dengan ring chrome. Ada lampu di pintu. Dan ada door pocket. Di belakang kursi driver. Dia ada seat back pocket. Di sini juga ada airbag ya. Di kiri kanan kursi depan. Di belakang kursi penumpang depan. Juga ada seat back pocket. Ada key AC untuk penumpang belakang. Yang bisa dibuka tutup. Di bawah dia ada power outlet. Ini ASBOK ya. Masih ada tunneling yang tinggi. Karena ini penggerak belakang. Serta ini layout dari. Dashboardnya. Di sini dia ada airbag di pilar. Hand grip di sini model retract dengan hook. Seat belt di sini yang rapid turn to cover. Headrest tiga-tiganya aja stable. Di sini ada top tether dari ISOFIX. Speaker dan rear refugger. Di atas juga ada lampu baca ya. Kiri kanan dan tengah. Di sini ada akomodasi armrest. Ada tempat penyimpanan. Lapis band smooth blue draw. Di sini juga ada. K folder dua buah. Jok juga sudah ISOFIX. Di belakang ada seal plate. Tapi polos ya. Chrome aja. Udah nggak ada tulisan Mercedes Benz kayak di depan. Ram belakang. Cakram tapi nggak model drill kayak di depan. Sebelum ke belakang kita nyalain dulu. Lampu-lampunya. Termasuk hazard. Untuk stop lampnya. Bola lamp ya. Sane yang LED. Di atas dia antena charpin. Untuk muffler. Posisi di kiri. Untuk buka bagasi. Handle elektris. Di sini ada untuk penyimpanan P3K. Ada hook. Di bawah sini dia ada. Ban serep ya. Dengan penyimpanan toolkit di tengah. Di kanan ada lampu bagasi. Ada hook. Pelipatan kursi belakang. Tuasnya dari sini ya. Kiri kanan bisa dilipat terpisah. Rapi ya. Balik bagasi sudah ter-cover sampai tangkainya. Segit tiga pengaman posisi di sini. Dan ini desainnya dari belakang secara. Overall. Untuk pelipatan kursi belakang. Kalau sudah ditarik tuasnya dari bagasi. Ini tinggal kita tarik dari dalam. Ini porsi. 60 nya. Yang sebelah kanan ini porsi. 40 nya. Ketika terlipat. Rata bagasi ya. Serta ini layout. Dashboardnya dari sisi. Penumpang depan. Pengaturan kursi penumpang depan sama lengkapnya ya. Ada lumbar support juga. Empat sisi. Oke. Sekian. Video saya mengenai. Mercedes-Benz. C250. W204. Sixthight Slip. Terima kasih sudah menonton. Selamat menonton! Selamat menonton!